Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, Sistem Injeksi Udara Sekunder Switching Valve A Circuit Sotit apa artinya? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Toyota, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model, kode P0414 yang disimpan, berarti bahwa modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi hubungan pendek dalam sirkuit katup switching sistem injeksi udara sekunder, sai, katup switching khusus ini telah diberi sebutan A dan mengacu pada katup switching tertentu dalam sistem yang menggunakan beberapa katup switching, atau satu-satunya katup jika ada sistem katup tunggal. Sirkuit core slating dapat berarti bahwa sirkuit yang terpengaruh telah bersentuhan dengan sinyal tegangan tak terduga atau ground, sirkuit core slating biasanya akan menghasilkan sekering yang putus, sistem sai memompa udara sekitar ke sistem pembuangan engine sebagai metode untuk mengurangi emisi gas buang yang berbahaya, sistem sai otomotif menggunakan baik pompa yang digerakkan sabuk atau pompa listrik untuk menarik udara sekitar, mengompresnya sedikit, dan menyuntikkan udara bertekanan ke manifold buang engine, katup satu arah, katup switching, katup anti-bumerang, dan katup katup bypass, dikendalikan oleh PCM, digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan tekanan udara dan melindungi pompa udara sai, PCM menerima sinyal input tegangan dari sensor tekanan untuk memantau fluktuasi tekanan sistem sai, ketika kondisi yang sesuai terpenuhi, PCM secara elektronik membuka katup yang diperlukan dan memungkinkan udara sekunder di pompa ke sistem pembuangan, PCM memonitor sensor tekanan sai dan mengaktifkan pompa bila diperlukan pada kendaraan yang dilengkapi dengan pompa listrik, jika PCM mendeteksi sinyal input tegangan dari katup switching sai, ditunjuk sebagai A, yang mengindikasikan hubungan pendek, ketegangan atau pentanahan, kode P0414 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan dapat menyala, kode masalah sistem injeksi udara sekunder lainnya termasuk P0410, P0411, P0412, P0413, P0415, P0416, P0418, P0419, P041F, P044F, P0491, dan P0492, Kode tingkat permasalahan dan AM, gejala kode tersimpan P0414 tidak boleh dianggap parah, sistem sai hanya terkait dengan pengurangan emisi gas buang dan tidak penting untuk pengoperasian enjin, namun, jika sirkuit sai disingkat menjadi tegangan, aktivasi motor yang konstan dapat menyebabkan baterai kosong, gejala kode ini dapat meliputi aktivasi pompa sai konstan, pendek ke tegangan. Tidak ada aktifasi pompa sai, pendek ke RD dengan sekring putus. Rengekan keras dari pompa sai penyebab-penyebab potensial kode ini untuk ditetapkan adalah, kabel core slating, komponen, dan, atau konektor dalam sistem sai singkatan pompa sai prosedur diagnostik dan perbaikan pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang andal, seperti all data DIY, akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0414 dengan benar, memeriksa kabel sistem, konektor, dan sabuk serpentine yang menggerakkan pompa, jika ada adalah tempat yang baik untuk memulai diagnosis Anda, perbaiki atau ganti sirkuit core slating sesuai kebutuhan dan uji ulang sistem, jika sabuk hilang atau rusak, pompa digerakkan sabuk, ganti sebelum melanjutkan, pastikan pompa berputar bebas dengan tangan sebelum memasang kembali sabuk, saya suka memeriksa skering dan relay sistem saat ini, jika pompa sai digerakkan oleh motor listrik, lanjutkan dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai, jika inspeksi visual Anda mengarah ke tidak ada kerusakan yang jelas, saya suka menuliskan informasi ini karena mungkin berguna nanti dalam diagnosis saya, selanjutnya, saya menghapus kode dan tes drive kendaraan untuk melihat apakah P0414 diriset, cari buletin layanan teknis, TSB, menggunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk menemukan entry yang cocok dengan kode dan gejala yang ditunjukkan oleh kendaraan yang dimaksud, TSB terdiri dari ratusan ribu perbaikan dan informasi yang terkandung di dalamnya dapat sangat membantu dalam mencapai diagnosis yang berhasil, pompa sai yang digerakkan oleh sabuk rentan terhadap penguncian, karena kondensasi beku, dalam kondisi cuaca dingin yang ekstrim, katup satu arah biasanya diintegrasikan ke dalam selang saluran masuk udara untuk mencegah kondensasi mencapai pompa sai, katup periksa satu arah mungkin gagal dan mengizinkan kondensasi dari knalpot masuk ke pompa sai, kondensasi membeku dan es dapat menyebabkan pompa sai meregang, digerakkan oleh sabuk, atau menyebabkannya mengikat dan meniup sekring, pompa listrik, lanjutkan dengan menggunakan pemindai untuk menjalankan pompa sai listrik, setelah pompa diaktifkan, Anda dapat menggunakan DVOM untuk menguji tegangan dan RD di pompa sai. Sangka sekering putus atau relay catu daya buruk jika tidak ada tegangan yang terdeteksi gunakan DVOM untuk memeriksa sirkuit terbuka antara sumber catu daya dan pompa jika semua sekering dan relay baik, sebelum menggunakan DVOM untuk memeriksa resistansi sirkuit, lepaskan semua pengontrol terkait, tes sirkuit sistem individual untuk celana pendek ke ground atau tegangan menggunakan DVOM dan diagram kabel dari sumber informasi kendaraan Anda, perbaiki atau ganti sirkuit yang ternyata memiliki sinyal ground atau tegangan yang tidak terduga, catatan diagnostik tambahan, sekering yang ditiup biasanya merupakan reaksi terhadap korsleting dan bukan sumber kerusakan, pompa beku dapat dibiarkan meleleh sebelum digunakan untuk menghindari kerusakan pompa katastropik.